Mama bilang hidayah itu harus dijemput, bukan ditunggu. Pengajian sudah, Mama. Baca-baca ilmu tentang keimanan dan ketakuan untuk mengubah dia supaya lebih beriman lagi, sudah, Mama. Tetapi belum aja tuh berubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap aja maksiat-maksiat terus. Padahal dia sudah berusaha untuk menjemput hidayah itu, Mama. Tapi masih belum ada perubahan. Kalau dia berusaha menjemput, artinya dia tahu menang yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Artinya dia tidak merealisasikan ilmu yang dia miliki. Makanya dikatakan kalau ada orang punya ilmu yang diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, tidak ada gunanya. Makanya kalau kita punya ilmu diamalkan dalam hidup. Ini kadang-kadang orang diajarin, berarti punya ilmu lilin. Orang diterangin, dia lumer. Ini salah. Rasul mengajarkan ibda binapsik. Harus kita mulai, kita punya ilmu, amalkan oleh kita, baru mengajak orang lain. Itu yang benar. Makanya dia ikut ngaji kemana-mana. Tapi guru langin-nerangin. AWA. Guru lagi nerangin, ngobrol sama tetangga. Si Anokan lakinya, si Anokan anaknya. Ini hatinya tidak hadir. Makanya kalau kita ketaklim, matikan HP, masukin tas, tetangganya ngomong, diam. Hadirkan hati. Dengerin, catat. Diulang sampai rumah, akan meresap dalam hati. Akan merubah sikap hidup kita. Jadi kalau tadi mah, STMC. Pat, pat, cuma? Sholat terus, masyidat jalan. Ngaji, hee, masyidat jalan. Ilmu yang diperoleh, gak dimanfaatkan. Itu yang salah. Oke. Bukan hidayahnya gak datang, datang. Tapi gak dirawat. Berarti kan artinya mah, hidayah gak datang kepada semua orang. Bisa dibilang hidayah itu mahal, berarti ya, mah ya? Makanya orang yang bertakwa saja yang dapat hidayah, makanya cari di Quran. Oke.